selamat menikmati AMD desktop riser terbaru Ryzen 9000 series dan alhamdulillah saya sudah dikirmi sampel sama AMD Indonesia Ryzen 5 nya jadi ini versi terendahnya harusnya juga jadi versi paling murah di antara Ryzen 9000 series yang diluncurkan di awal ini kardusnya kayak gini dan sudah saya pasang di sistem testbed kita nanti kita akan coba tipis-tipis jadi memang ini harusnya secara umum penerus dari Ryzen 7000 series cepat banget ya, cepat banget perasaan saya soket AM5 itu baru satu setengah tahun kira-kira umurnya sudah ada Ryzen 7000 series, 8000 series dan sekarang 9000 series dan sebenarnya sudah diumumkan kurang lebih beberapa bulan lalu ketika ajang komputeks Juni kemarin di Taipei, di Taiwan dan kita juga sempat datang waktu itu lisasu keynote speech disana dan memang salah satu materi yang dibawakan waktu itu adalah tentang AMD akan memiliki prosesor desktop terbaru dengan nama Ryzen 9000 series, codenamnya Granitris, dan mereka menghalat beberapa poin ya ada 4 poin yang mereka menghalat di desktop prosesor terbaru mereka Ryzen 9000 series yang pertama tentu performance-nya lebih baik berikutnya masalah efisiensi yang jauh lebih baik yang ketiga masalah fitur-fitur overclocking baru baik untuk memori maupun CPU dan yang terakhir tetap menggunakan platform yang sama AM5 yang mereka jamin akan panjang umur seperti AM4, paling enggak ya secara umum Ryzen 9000 series menggunakan asetur baru Zen 5 dan ini litografinya 4nm harusnya lebih efisien ya karena ini ya karena 4nm density-nya lebih rapat bisa lebih banyak lagi transistor-nya bisa lebih kenceng dan juga lebih efisien lebih hemat daya platformnya AM5 visia express-nya Gen 5 dan juga DDR-nya DDR5 seperti biasa seperti Ryzen 7000 series yang dulu diluncurkan di awal 4 SKU 1 Ryzen 5, 1 Ryzen 7, dan 2 Ryzen 9 dan konfigurasi core dan thread-nya juga tidak berubah Ryzen 5 ya 6 core 12 thread Ryzen 7 ya 8-16 Ryzen 9-nya ada 2 SKU yang 12 core dan juga yang 16 core untuk TDP-nya yang Ryzen 5 dan Ryzen 7 itu 65 Watt Ryzen 9 yang 12 core 120 Watt dan Ryzen 9 yang 16 core 170 Watt sedangkan penamaan juga enggak berbeda cuman angka 7-nya di Ryzen 7000 series diganti 9 9600X, 9700X, dan seterusnya ya mereka klaim kalau performanya dibandingkan kompetitornya Intel generasi ke-14 di segmen yang sama jadi misalkan Ryzen 5 ya sama Core i5 ini lebih baik dengan dua baik untuk productivity maupun untuk gaming ya mereka klaim seperti itu dan untuk efisiensinya mereka bilang ini bisa menggunakan power yang lebih rendah sehingga cooler-nya juga enggak usah pusing-pusing karena ketika Watt-nya rendah itu juga otomatis suhunya semakin rendah dan juga lebih quiet, lebih silent karena memang ketika suhu rendah RPM-nya juga pasti akan jauh lebih rendah dan menyebabkan lebih silent lebih enggak bising ya mereka bilang ini disebabkan karena memang thermal system-nya improve 15% jadi heat flow-nya itu bisa lebih baik 15% sehingga menyebabkan dengan TDP yang sama dengan generasi sebelumnya bisa lebih rendah suhunya 7 derajat Celsius ya dibandingkan generasi sebelumnya rajin 7000 series mereka klaim kalau ini power-nya bisa lebih rendah otomatis juga suhu lebih rendah ya dengan performanya lebih tinggi ini yang mereka sebut kenapa mereka bilang ini incredible efficient karena power-nya turun, performanya naik sehingga harusnya secara efisiensi jauh-jauh lebih baik ya untuk feature overclocking untuk memory mereka klaim kalau Agesa yang disupport untuk mensupport 9000 series Agesa 1200 itu support sampai ke DDR5-8000 dan mereka juga ngomong ada fitur baru overclocking on the fly untuk memory harusnya disupport dengan Rajin Master seri terbaru mereka dan untuk memory OC-nya itu bisa di semua platform dan juga GDEC support-nya sampai ke DDR5-5600 sedangkan untuk sisi prosesor mereka menambahkan satu fitur baru namanya Curve Shaper sebelumnya kita cuma kenal Curve Optimizer Curve Shaper ini bisa lebih detail lagi untuk mengoptimalisasi si Rajin 9000 series ya itu ya selanjutnya masalah soket mereka menjamin kalau soket AM5 ini akan panjang umur paling enggak sampai 2027 plus mereka ngomong 2027 plus jadi kalau kalian ingin ngelakit sebuah PC yang dan untuk the future perlu valusnya AM5 adalah tidak terbaik karena AMD sendiri klaim kalau soket AM5 yang sekarang ini paling enggak akan berumur sampai 2027 3 tahun lagi masih akan ada ya dan sebenarnya AMD juga meluncurkan chipset baru untuk menemani Rajin 9000 series tapi entah kenapa vendor-vendor motherboard ketika ini diluncurkan ini belum ready di market ya cuman jangan khawatir ini backward compatible dengan chipset-chipset motherboard AM5 sebelumnya ya itu ya yang mereka highlight tentang Rajin 9000 series jadi di video kali ini mungkin tidak bisa terlalu detail karena waktu saya mepet banget saya cemuan punya sekitar 2 hari untuk ngetes ini jadi ini first impression aja hands-on pertama saya tentang Rajin 9000 series mungkin ada beberapa software yang bisa saya saya cobakan nanti untuk melihat gambaran secara umum gimana sih Rajin 9000 series ini ya kita akan coba yang ini Rajin 5 9600X sudah saya pasang habis ini kita akan coba beberapa aplikasi dan kita bandingkan dengan Core i5 14600KF oke kita akan coba Rajin 5 9600X ini Zen 5 asistektor terbarunya AMD lebih efisien dan ada beberapa perbaikan oleh AMD di Zen 5 asistektor mereka menggunakan soket AM5 DDR5 dan PCSPS Gen 5 memiliki 6.12 straight boost clocknya maksimum di 5,4 GHz dan base-nya di 3,9 GHz electric case-nya 32 MB TDP-nya 65 Watt litografinya untuk daya-nya 4 nanometer dan air daya-nya 6 nanometer jadi salah satu penyebab klaimnya AMD ini sangat efisien karena sudah 4 nanometer litografinya density antara transistor semakin rapat secara teori memang akan jauh lebih efisien dan untuk pembanding kita akan menggunakan Intel Core i5 Gen 14 14600KF ini memiliki core dan thread 14 core 20 thread memang secara core dan thread jauh-jauh lebih banyak dibandingkan Rajin 5 ini secara core fisik aja dia lebih banyak 8 core ini 14 core ya memiliki boost maksimum di 5,3 GHz dan maksimum power turbo-nya di 181 Watt kita akan cari platform untuk menjalankan dua processor ini seidentik mungkin dan yang kita dapat untuk motherboard-nya sama-sama dari ASRock kita menggunakan B650i Lightning Wi-Fi untuk yang AMD sedangkan yang untuk yang Intel kita menggunakan B760i Lightning Wi-Fi jadi ini dari seri dari merek yang sama seri yang sama dan harusnya juga memiliki kemampuan yang equal juga di masing-masing platform jadi selebihnya itu sama jadi yang berbeda cuma processor sama motherboard-nya doang keluar kita menggunakan ID cooling Progen A620 terus RAM-nya dari V-Color Manta 32GB kit 6000MHz L36 terus storage-nya ada T850 Lite buat Tera dan GPU-nya kita menggunakan PNY Verto RTX 4070 Super dan power supply dari PC cooler KG750 ATX 3.1 jadi untuk AMD nanti ada 3 skenario yang kita akan coba untuk AMD skenario-nya kita akan menjalankan secara default dulu jadi semuanya auto cuma nge-load profile-nya doang expo-nya di 6000 untuk memory-nya selebihnya kita auto dan harusnya PBO-nya tidak aktif ketika kita setting auto yang kedua adalah skenario kita aktifkan secara manual PBO-nya jadi PBO-nya aktif dan yang ketiga kita akan menggunakan preset-nya ASRock untuk nge-setting PBO dan curve optimizer minus 40 jadi ada 3 skenario yang kita akan coba untuk AMD Raja 5 9600X-nya sedangkan untuk Intel kita akan nge-load auto semua kecuali apa namanya profile memory tentunya SMP-nya kita akan aktifkan sehingga jalan 6000 RAM-nya dan kalau saya lihat di BIOS tadi memang sudah sesuai dengan ini ya PL1-PL2-nya 181W oke kita akan segera mulai yuk ya kita akan mulai dengan benchmark untuk memuji CPU-nya baik single core maupun multi core kita akan coba pakai beberapa software yang pertama Cinebench R23 single core dan multi core untuk single core core kelihatan kalau Ryzen 5-nya signifikan lebih kencang untuk single core-nya yang paling kencang itu ketika kita menggunakan PBO ya PBO aktif di sekitar 2148 sedangkan untuk Intel di 1932 jadi perbedaannya cukup signifikan untuk kemampuan single core-nya untuk multi core Cinebench R23 dengan lebih banyak 8 core kelihatan kalau core IFF-nya lebih kencang di score 21 ribuan sedangkan untuk Ryzen 5-nya yang terkencang ketika kita menggunakan preset di sekitar 18 ribuan lanjut ke Geekbench 6 kita bisa lihat single core-nya juga kelihatan superior di sini yang tertinggi ketika kita mengaktifkan PBO di sekitar 3289 sedangkan Intel-nya di 2700-an dan untuk multi core-nya Intel kembali unggul walaupun margin-nya tidak sebesar ketika di signbench tadi kelihatannya cuman beda sekitar beberapa ratus poin aja mungkin sekitar 1000 poin ya dibandingkan ketika Ryzen 5-nya menggunakan preset curve optimizer minus 40 dan yang menarik ketika saya coba bandingkan score single core-nya si Ryzen 5 ini di database-nya Geekbench di online di web-nya mereka ternyata single core-nya si Ryzen 5 9600X ini menepati posisi pertama ya jadi kalau di database-nya yang kemarin saya lihat yang pertama yang paling kencang itu masih yang core INN 13900KS di sekitar 3100 sedangkan kalau kita lihat data untuk Geekbench single core-nya si Ryzen 5-nya ini event yang auto yang PBO-nya off itu masih di atas 3150 ya jadi memang lebih kencang dibandingkan database terkencangnya si Geekbench jadi untuk single core performance memang kencang banget ini single core-nya Ryzen 5 9600X oke berikutnya kita mencoba ngerender classroom scene di Blender 4.0 dan kelihatan memang dengan jumlah core lebih banyak Intel sedikit lebih cepat jadi memang perbedaan margin-nya tidak terlalu kerasa sih sekitar 17-18 detik dibandingkan ketika Ryzen 5-nya menggunakan preset jadi yang Ryzen 5-nya sekitar 5 menit persis sedangkan yang 14600KF-nya di 4 menit 42 detik yang terakhir oke kita menggunakan Corona 10 kita juga bisa lihat ketika kita menggunakan preset itu bisa tipis banget perbedaannya dengan core i5-14600KF walaupun jumlah core-nya beda 8 core lebih banyak core i5 oke itu ya untuk pengujian CPU habis ini kita lihat sintetik benchmark untuk simulasi gaming oke kita berikutnya kita akan coba lihat simulasi games 3DMark dan beberapa seri yang akan kita coba jadi ini mensimulasikan games basic direct-11 direct-12 jadi kita akan menguji kemampuan kedua processor ini untuk ditandemkan dengan GPU kelas menengah RTX 4070 Super yang pertama Fire Strike basic direct-11 kita bisa lihat Intel lebih unggul walaupun tidak signifikan baik untuk total score maupun grafik score-nya yang berikutnya yang time spy kita bisa lihat kalau grafik score-nya ini margin-nya terlalu tipis kurang lebih sama beda-beda tipis banget tidak bisa kita sebut lebih unggul yang mana karena memang margin-nya terlalu tipis tapi memang kalau kita ngomong total score-nya Intel lebih unggul cuman untuk grafik score-nya kurang lebih sama kedua processor ini berikutnya 3DMark Speedway ini kalau kita lihat score-nya juga terlalu tipis margin-nya jadi bisa dijalisir kemampuan kedua processor ini sama oke habis ini kita akan coba real games-nya seperti apa oke sekarang kita coba lihat di real games kita lihat kemampuan dual price processor ini untuk menggendong RTX 4070 Super di beberapa game yang kita coba yang pertama kita akan menggunakan Shadow of Tomb Raider internal benchmark-nya kita bisa lihat kalau secara data memang Legend 5-nya ini lebih unggul 250 fps ketika menggunakan preset sedangkan Intel-nya 241 ya bedanya tidak terlalu signifikan tapi tetap beda ya konsisten di semua skenario juga Legend 5-nya lebih unggul berikutnya di Cyberpunk kita 1080p ray tracing ultra plus DLSS kita setting balance FS-FPS-nya kalau ini saya bilang nggak bisa kita bilang perbedaan yang signifikan saya bilang sama lah ya perbedaan 1-2 fps di skala 200 saya sih bisa abaikan karena mungkin ini juga margin error jadi di Cyberpunk kesimpulannya kurang lebih sama kemampuan dua processor ini berikutnya di Forspoken ini juga cuma margin 1 fps dari skala 100 kita bisa dianalisir performanya kurang lebih sama dan Far Cry 6 ini ada marginnya cukup lumayan sekitar 6-7 fps di skala 130-140 dan Intel sedikit lebih unggul di sini berikutnya di Horizon Forbidden West ya kembali marginnya terlalu tipis walaupun yang paling kencang ini memang Horizon 5 cuma perbedaan dengan si Intel nya cuma sekitar 2-3 fps di skala 130 ya jadi kurang lebih seperti itu menurut saya secara umum kedua processor ini ketika dipasangkan dengan sebuah GPU kelas menengah sekelas 40-70 Super ini kemampuannya kurang lebih ya sama bisa lebih unggul yang region ataupun Intel ataupun marginnya tidak akan pernah signifikan oke berikutnya kita akan ngomong tentang power efisiensinya jadi tadi ketika kita benchmark Cyberpunk 2077 internal benchmarknya kita sempat rekam lognya menggunakan HP Info jadi secara umum secara performa tadi kurang lebih sama average fps yang dihasilkan seolah si RTX 40-70 Super digendong pakai RZ5 atau Core i5 ini kurang lebih sama beda 1-2 fps skala hampir 200 bisa kita abaikan itu mungkin margin error yang normal jadi secara performa kurang lebih sama cuman ketika kita lihat log CPU package powernya ini adalah power yang dibutuhkan processor ini untuk menjalankan benchmark tersebut itu beda banget yang Core i5 itu rata-rata butuh 150 Watt untuk menjalankan benchmark Cyberpunk tadi sedangkan RZ5 9600X ini hanya butuh 87 Watt jadi kalau dihitung-hitung dengan performa yang sama ini bisa hemat kurang lebih sekitar 75% dibandingkan Core i5 emang luar biasa efisiensinya Zen 5 ini oke selanjutnya kita akan coba lihat CPU power package ketika kita melakukan simulasi render kita menggunakan Blender 4.0 tadi juga sudah kita tampilkan hasil performance-nya yang paling mendekati kita ambil dua skenario yang untuk Intel kondisi auto terus yang kondisi untuk RZ5 nya kita pakai preset Cose of the Master minus 40 milivolt dan ketika kita lihat hasilnya dari lognya HWinfo yang kita catat untuk yang RZ5 nya itu average-nya 112 Watt sedangkan untuk yang Core i5 nya itu average-nya di 163 Watt jadi kurang lebih lebih hemat sekitar 45-50% untuk yang RZ5 9600X terus hasilnya tadi gimana tadi hasilnya memang lebih kenceng yang ini tapi juga tidak terlalu signifikan sekitar 5-6% lebih kenceng yang Core i5 cuma konsumsi dayanya lebih boros 45-50% jadi saya lakuin Zen 5 dengan 4 nanometernya ini efisien banget untuk berbagai skenario baik untuk gaming maupun CPU render oke kita sampai pada video video walaupun kurang detail karena memang keterbatasan waktu saya cuma dari beberapa tes singkat ini coba saya ambil beberapa kesimpulan tentang RZ5 9600X ini dari point of view saya oke yang pertama masalah poin-poin positifnya dulu nih single core nya yang pertama kenceng banget kenceng banget ZenBank kita bisa lihat Geekbench juga kita bisa lihat bahkan tadi saya sempat bilang dibandingkan dengan database nya Geekbench 6 sendiri yang ada di website nya ini menjadi proyek sol terkencang jadi single core skor nya itu di atas skor tertinggi yang ada di database mereka core i9 1300KS ya yang kemarin saya lihat di website nya itu 3100 sekian dan ini by auto PBO nya belum aktif aja sudah lebih tinggi dibandingkan database CPU terkencang untuk single core di Geekbench 6 emang kencang banget ZenBank terbukti efisiennya naik banyak berikutnya masalah efisiensi daya untuk mencapai performa yang sama dengan 4900KF ini di beberapa skenario game daya kita sudah bisa lihat konsumsi daya itu bisa signifikan lebih rendah CPU package powernya 75% lebih rendah ketika menjalankan games dengan performa FPS-FPS yang sama ini membuktikan bahwa memang benar-benar efisien Gen 5 nya ini berikutnya masalah soketnya konsisten masih AM5 jadi ketika Intel sudah mengumumkan soket baru untuk generasi berikutnya AMD malah mengklaim kalau soket AM5 ini akan panjang umur paling enggak sampai tahun 2027 jadi ini poin positif banget menurut saya buat kalian yang ingin ngebuat PC dalam tanda kutip future proof kayaknya AM5 jadi pertimbangan yang cukup menarik karena sudah dijamin sampai 2027 3 tahun ke depan masih aman itu soket tidak akan ganti itu ya mungkin poin-poin positifnya jadi dengan kencangnya single core itu juga kelihatan di beberapa skenario gaming tadi baik sintetik maupun dari yang real game kita bisa lihat bahwa performanya bisa bersaing dengan 14600KF walaupun lebih rendah ataupun lebih kencang itu pun tipis-tipis saya bisa bilang seimbang performa gamingnya dengan 14600KF terus apa yang perlu diperhatikan ya multi-corenya untuk beberapa software yang memang benar-benar butuh CPU multi-core secara intensif ini memang masih kalah dibandingkan 14600KF walaupun di beberapa skenario nggak terlalu signifikan tapi ini memang wajar karena memang secara fisik corenya pun bedanya jauh banget ini cuma 6 core ini 14 core itu paling secara umum cukup menarik dari beberapa poin positif tadi efeknya juga bisa kemana-mana jadi misalkan seperti coolernya dengan konsumsi daya sehemat itu juga pasti suhunya juga lebih terkendali lebih aman jadi kalian tidak perlu beli CPU cooler yang gimana-gimana kalau untuk menjalankan processor ini di titik optimalnya cukup menurut perkiraan saya yang sekitar 300 ribu sudah bisa jalan optimal dan oke ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan sekarang masalah informasi harga saya bersama di info untuk harga retailnya yang region 5 ini akan dijual di harga sekitar 5 juta kalau di offline store mungkin 5 juta sampai 4 juta gede lah ya 4.999 biasanya bahasa marketingnya begitu sedangkan untuk yang region 7 nya sekitar 6,5 juta rupiah jadi kalau kita bandingkan kalau benar harganya segitu ini kurang lebih sama harganya dengan yang ini nih dengan region 5 14.600 KF ini dengan segala keunggulan yang tadi saya bilang dan juga dari beberapa catatan yang bisa saya sampaikan tadi tentang processor ini good job AMD menurut saya cukup bisa dipertimbangkan kalau kalian ingin merakit sebuah PC kelas menengah ya region 5 9600 X gimana menurut kalian membuat risiko komentar gitu aja review singkat saya nanti kalau ada waktu saya akan coba buat yang lebih detail lagi tentang region 5 dari AMD ini region 9000 series gitu aja semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan berguna buat kalian semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya salam istimewa dari Jogja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati